Lihat pertarung licik ini. Daijiro Matsui menghadapi Bob Schreiber dalam pertandingan turnamen Pride, di mana Matsui mendominasi jalannya pertarungan. Namun, dalam momen putus asa, Schreiber menggunakan taktik liciknya dengan melakukan tendangan ilegal. Matsui tidak tinggal diam, ia membalas dengan menghajar lawannya, dan melemparkannya keluar dari ring seperti sampah. Tapi lagi-lagi, Schreiber melakukan pukulan licik saat jeda, dan menyerang kepala bagian belakang di tengah pertarungan. Akhirnya, Wasit mendiskualifikasi Schreiber atas semua perilaku liciknya, dan memberikan kemenangan kepada Matsui. Jika Anda setuju dengan keputusan Wasit, silakan like dan subscribe.